Intro Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Morjambi Jumat Pagi melaksanakan sholat Idul Fitri 1439 Hijriah di Kelurahan Sengeti. Ada perbedaan dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah Kabupaten pada tahun ini memusatkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di dua masjid berbeda. Rombongan sejumlah pejabat yang dipimpin Bupati Mas Nahbukro melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Waton Al-Muhtar di Jalur 2 Sengeti. Jajaran pemerintah Kabupaten Morjambi membaur bersama ratusan masyarakat dan jamaah masjid. Sementara di tempat lain, jajaran pemerintah Kabupaten dipimpin pelaksanaan tugas sekda Morjambi Junaidi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Ablor Sengeti. Seluruh rangkaian pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan aman, lancar, dan kondusif. Di hadapan jamaah sholat Idul Fitri, selain mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, Bupati Mas Nah juga mengajak seluruh lapisan masyarakat memaknai Ramadan dan Lebaran sebagai sebuah pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta memperkokoh hubungan sesama manusia. Dengan harapan agar apa yang dicita-citakan termasuk membangun daerah dapat terwujud sesuai keinginan bersama. Dalam uraian khutbah yang disampaikan pada poinnya, Khotib mengajak seluruh umat Islam menjadikan Ramadan sebagai momen memperkuat rasa takut kepada Allah SWT dari berbuat kejahatan dan terus melakukan kebaikan. Usai melaksanakan sholat bersama, lantunan takbir, rasbih, dan tahmid, seluruh jamaah saling berjabat tangan sebagai wujud cukur dan memperpanjang tali silaturahmi antara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.